Seorang pelaku begal yang dikenal sadis dan merupakan residivis, dia ringkus polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Istri korban histeris saat pelaku digelandang ke kantor polisi. Istri pelaku begal di jalan perintis kemerdekaan Makassar, Sulawesi Selatan ini tak berhenti menangis dan meminta polisi tak membawa suaminya. Ia tak menyangka sang suami ternyata burunan polisi dalam kasus begal. Pelaku diringkus tanpa perlawanan saat tengah tertidur pulas di rumahnya. Meski terus memaksa polisi membebaskan suaminya, namun polisi tetap membawa pelaku untuk proses penyelidikan. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku merupakan residivis dalam kasus begal dan telah menjadi DPO. Penangkapan pelaku berdasarkan keterangan dua rekan pelaku yang sudah lebih dahulu ditangkap. Pelaku terkenal sadis karena tidak segan-segan melukai korbannya. Pelaku ini si RLCD, di mana pelaku ini merupakan DPO daripada Polisi Pertamaal Andrea, yang rekan-rekannya sudah menjalani hukuman. Sejak tahun 2019. Jadi pelaku ini merupakan nyamankan karena berpindah-pindah tempat. Saat ini pelaku masih ditahan di Polsek Tamal Andrea untuk proses penyelidikan. Jika terbukti bersalah, pelaku terancam minimal lima tahun sesuai KUHP. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, AINews melaporkan.